Wali Kota Jambi, Senin pagi mengukuhkan para pengurus Dewan Masjid Indonesia atau DMI tingkat kelurahan di lapangan tenis Dinas Pendidikan Kota Jambi. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wali Kota Fasa juga turut menyerahkan secara simbolis kendaraan operasional kepada para kepala puskesmas di Kota Jambi. Senin 13 Juni 2022, Wali Kota Jambi Syarif Fasa menghadiri acara pengukuhan Dewan Masjid Indonesia atau DMI tingkat kelurahan Kota Jambi yang bertempat di lapangan tenis Dinas Pendidikan Kota Jambi. Dalam acara ini, Wali Kota Jambi Syarif Fasa menyampaikan pesan dan arahan terhadap para ketua DMI kelurahan untuk melaksanakan fungsi masjid di kelurahan dan setiap pengurus masjid yang ada di kelurahan Kota Jambi. Selain itu, dalam rangkaian acara ini, Wali Kota Jambi juga turut melakukan penyerahan secara simbolis kendaraan dinas kepada kepala puskesmas yang ada di kelurahan Kota Jambi. Dan berharap dengan kendaraan operasional ini, kepala puskesmas tidak lagi menggunakan mobil ambulan, tetapi menggunakan mobil operasional. Kami mengukuhkan Dewan Masjid Kota Jambi tingkat kelurahan, kemudian juga kami memberikan pesan, arahan kepada ketua-ketua Dewan Masjid Kelurahan untuk bagaimana mengaksanakan fungsi-fungsi masjid di kelurahan masing-masing, di pengurus-pengurus masjid di tiap kelurahan, di tiap masing-masing. Kemudian juga, tadi juga ada sosialisasi terkait dengan penyakit mulut dan kuku terhadap hewan tenang yang akan kurban, menyambut kurban idulah. Ini karena kita sudah masuk kurban, jangan sampai ada pikiran psikologis masyarakat terkait dengan bahayanya penyakit ini. Jadi kami bisa sampaikan tadi, bahwa hewan-hewan yang masuk ke Kota Jambi ini, insya Allah itu kita jamin bahwa hewan itu sehat. Karena kita sudah betul tim terpadu dan sudah ada protabnya, bagaimana hewan itu bisa masuk, bagaimana hewan itu sudah disembeli dan lain sebagainya. Termasuk nanti proses penyembelian di tempat-tempat masjid-masjid, penyakit-penyakit akan kami berikan edukasi juga, seperti apa. Dan harus melihat bagaimana hewan ini nanti, kalau hewannya sakit dan lain sebagainya, harus kita pisahkan, ada sudah tempat karantina dan lain sebagainya.